Setelah pemeriksaan Gubernur DKI non-aktif Basuki Cahaya Purnama sebagai tersangka kasus dugaan penodahan agama selasa kemarin, polisi bercepat pemerosesan kasus ini. Polisi yakin akan melimpahkan berkas kekerjaan agung Jumat esok atau paling lambat Senin pekan depan. Diharapkan kasus ini P21 sehingga bisa segera disidangkan. Kita kebut berkasnya ini. Rencana saya dapat informasi dari kabar es krim, kemungkinan besar selesai besok, kita limpahkan kepada kejaksaan. Kalau nggak bisa selesai Jumat besok, paling lambat Senin mungkin ya, mereka akan bekerja Sabtu Minggu. Basuki Cahaya Purnama terjerat kasus dugaan penodahan agama terkait pernyataannya di Kabupaten Kepulauan 1027 September lalu. Terkait kasus tersebut, Mabes Polri menerima 14 laporan.